Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya Yakni Pewis dan juga Warsgan Forum Sebelumnya, Tabakon kembali mengingatkan dulu Di chapter sebelumnya, akhirnya hal yang mengujukan terjadi Dimana akhirnya kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Vegapunk Yang menceritakan abad kekosongan Yang dimana dilanjutkan dengan ada sekelompok banyak laut Yang mengetahui banyak tentang sejarah cerita di masa lalu Belum lagi, pertarungan yang semakin intens di Pulau Aegid Dan kita pun diberitahu bahwa sumber siaran sudah diketahui oleh York Yakni sekarang tepat dijaga oleh robot kuno Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu Dan silahkan request jika ada hal yang bagus untuk kita bahas di video kita selanjutnya Juga sudah, terima kasih banyak Dan bersiap lah nakama Tarik janggar Dan mari kita berlayar Seperti biasa, dalam bucaran kali ini kita masih belum mendapatkan judul dari chapter kita kali ini Kemungkinan besar kita akan mendapatkannya di full spoiler yang akan kita dapatkan di besok hari Jadi bersabar dan tunggu saja update selanjutnya Chapter kali ini tentu kembali mendapatkan sampul yang terhubung kembali ke cerita sebelumnya Dengan melanjutkan kisah dari Yamato yang mengelilingi Wano Kune dengan tujuannya ke kuil Enma Di sampulnya, Yamato mengunjungi Yogoro dan juga Nekomamushi Chapter dimulai dengan reaksi lebih banyak di Pulau Hoshinousu Secara spesifik, kita masih belum tahu reaksi siapa yang akan kita lihat di sini Namun besar kemungkinan kru bajak laut Kurohege lah Dan beberapa anak buahnya yang mendapatkan panggung untuk kita lihat reaksi mereka Di sisi yang lainnya, anggota dari organisasi SWORD terlihat sudah meninggalkan Pulau Hoshinousu Seusai perang besar yang bertujuan untuk menyelamatkan Kobi dari penculikan Beberapa dari anggota SWORD ini terlihat sudah memulihkan luka-luka mereka Di pertarungan kemarin yang berada di rumah sakit Di sini juga terlihat Tashige yang berbicara dengan smoker Dia juga pergi ke rumah sakit tersebut Kita kembali ke Pulau Eget Pesan Vega Bang berlanjut kembali Bocoran kali ini pun begitu seru karena yang kita tunggu-tunggu Zoro sudah berhadapan melawan Saints Nasujuro Nasujuro mengakui pedang kitetsu milik Zoro Nah, sisa dari guru saya yang lainnya yakni Warkuri, Mars, Jupiter dan juga Saturnus mengelilingi robot kuno Lantas kita kembali lagi ke pesan dari Vega Bang Nah, di sini lah pentingnya Vega Bang punya pesan bagi orang-orang yang punya marga di dalam namanya Kita pun bisa melihat Dragon, Blackbeard, Sabo dan juga yang lainnya Vega Bang berkata Di antara kalian adalah Yup, namun kata-kata itu pun terpotong karena di sisi yang lainnya Guru Sehi ternyata menyerang robot kuno dan siaran pun akhirnya berakhir sebelum waktunya Begitu banyak hal yang mengejutkan di dalam chapter ini Dimulai dari bagaimana kita melihat akhirnya Roro no Zoro Berhadapan dengan salah satu orang kembangkan kitetsu yang levelnya berada di atasnya yakni Sense Venus Tentu saja ya ini masih awal bagi kedua belah pihak untuk melakukan pertarungan Zoro terlihat memang benar-benar mengetahui ada seseorang yang punya teknik pedang yang luar biasa yang ada di agen Padahal posisi dari Zoro dan juga Nasujuro tidak saling berdekatan Karena posisi dari guru Sehi Venus ini sekarang berada di kelompok dari body Menariknya adalah, akankah ada sedikit perbincangan yang menyinggung soal Wano kuni Karena yang kita tahu semua dalam bocoran ini menyebut bahwa Nasujuro terlihat mengakui pedang kitetsu dari Zoro Nah, penutup pesan dari Vegapang yang penting tentu saja juga akan dipotong oleh guru Sehi Ini sama saja seperti kasus yang dialami oleh provisor Kloper saat dia ingin mengatakan nama dari kerajaan kuno Namun, tepat pada waktu tersebut dia didor oleh pemerintahan dunia Melihat dengan apa yang menjadi pesan awal dari Vegapang yang menyinggung tentang Joy Boy Vegapang di sini terlihat ingin memberikan pesan kepada penyandang namadi Bahwasannya di antara mereka Salah satunya adalah penerus ataupun reinkarnasi dari Joy Boy yang terlahir kembali Namun sayangnya, pesan ini tidak didengar oleh orang-orang Jadi, semua orang di dunia beranggapan bahwa Joy Boy tidak akan ada lagi Dan dunia akan diselimuti rasa kemanaikan Atas pesan janggal yang disampaikan oleh Vegapang yang menyebut bahwa Perang masih belum berakhir hingga saat ini dan ada seseorang yang masih hidup untuk melanjutkan perang tersebut Nah, jadi ini adalah tugas dari penyandang namadi yang benar-benar harus membuktikan kepada dunia Bahwa perkataan dari Vegapang benar adanya dan mereka akan melanjutkan tugas untuk memberikan informasi kepada dunia Bahwa Joy Boy memang telah terlahir kembali ke dunia Oke, jadi kita tunggu saja bagaimana lagi spoiler lengkap yang akan kita dapatkan di besok hari Kabar berbahagia terakhir Bahwa di mengundapkan chapter akan rilis seperti biasa Bagi kalian yang masih bingung nyari souvenir ataupun hadiah buat yang tersayang Baju favorit Gear 5 Louis Liberation adalah pilihan yang cocok Desain keren dari para judit pembebasan dengan baju warna hitam dan juga putih Menjadi favorit dari para nakama dipakai bersantai maupun jalan-jalan di mal atau tempat wisata yang lainnya Masih tersedia ya di Shopee, Tokopedia maupun pihak WhatsApp dan promo untuk gratis lanyar dan juga ganci masih tersedia Jika kalian beli 2 pasang baju di Tamagon Punk March Spesial hari ini kalian bisa dapatkan 1 poster burunan monkey di Luffy Jika kalian beli 3 baju random dari Tamagon Tapi catatannya selama persediaan stok masih ada Dengan harga Rp. 85.000 saja kalian sudah bisa menyatu dengan para judit pembebasan Dengan pilihan 2 jenis baju ada tebal 24S dan juga adem di 30S Kalau tanya soal ukuran semuanya tersedia Dimulai dari S sampai juga XXXL Menyalah gak tuh? Pilihan sablon sudah berkualitas ya premium DTF yang awet dan juga tahan lama Jadi pesan sekarang link ada di deskripsi ya Dan silahkan tanya-tanya jika ada yang perlu ditanyakan pada link WhatsApp Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ide Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai anime One Piece yang rilis kemarin Nah ini adalah penampilan dari kuma kecil di anime Sementara itu Okamoto Nobuhiko akan menjadi pengisi suara kuma di dalam kilas baliknya ide Berita yang paling mengejutkan di minggu ini yakni Toru Furuya Yakni pengisi suara yang terkenal mengisi suara sabu di One Piece Terlibat dalam skandal besar Laporan mengungkapkan bahwa dia berselingkuh selama 4,5 tahun dengan seorang penggemarnya Dimana dia diduga mengani yaya dan memaksanya melakukan aborsi Pengunggapan ini telah menimbulkan kejutan besar di kalangan penggemarnya Dan kemungkinan besar dapat mengakhiri karirnya Untuk meraihkan ulang tahun ke-25 anime One Piece Bajak Lotope Jerami akan mengambil alih layar bola raksasa di Las Vegas Mulai 10 hingga 16 Juni 2024 Ini adalah pesan menyentuh dari pengisi suara Sanji kepada pengisi suara Zoro yang berulang tahun Ini menggambarkan berapa baiknya Sanji ya ke Zoro Sampai-sampai tak satu pun kata yang terucap pada saat Zoro berulang tahun Sungguh kisah pertemanan yang luar biasa Seperti satu contoh juga penggambaran di anime yakni Serapimji Yang dimana ini adalah struktur siapa yang bisa memerintah Sanji Dan siapa kru yang harus diutamakan oleh Sanji dari atas sampai ke bawah Kita lihat si lumut dia taruh di bawah jurang Hingga yang paling bawah yang harus diprioritaskan Sangat keren bahwa kita akhirnya mendapatkan pengukuran resmi untuk kapal perang marinir Mengingat bahwa mereka hanya lebih tinggi daripada lebarnya Itu berarti tingginya mungkin juga di atas 60 meter Untuk memberikan gambaran inilah Kaido dan juga Luffy sebagai contoh bagaimana besarnya kapal yang dimiliki oleh para marinir Sudah terkonfirmasi di dalam anime terbaru Bahwasannya siluet yang kita lihat pada saat momen sebelum terungkapnya satu Stella yang telah berhianat kepada kita semua Dan kita semua tahu bahwa York adalah penghianatnya Dan bayangan yang kita lihat di dalam chapter kemarin adalah bayangan dari salah satu Serapim yakni Egg Snake Sekilas bayangan tersebut mirip sekali ya dengan Saturnus Namun sudah terkonfirmasi di dalam anime bahwa bayangan ini adalah bayangan dari Egg Snake Ini adalah proses bagaimana Oda Sensei menggambar karakter terbaru dari Kaido dan juga Big Mom Di dalam satu wallpaper HP Terlihat di sini Kaido dan juga Big Mom mengenai sebuah motor dengan penampilan yang sangat epic Ini juga ada gambaran dari karakter Zoro dan Gosanji yang paling terbaru dalam One Piece Magazine Yep, jadi sekian saja pembahasan Tamagon kali ini mengenai spoiler dan berita yang rilis di minggu ini Silahkan tulis pada kalian di kolom komentar ya Dan terima kasih dari kalian yang sudah mengikuti berlayar bersama-sama Tamagon hari ini Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton